Jadi kalau kita mau pergi ke satu tempat Bang, kalau kita mau pergi ke satu tempat Maka kita akan Allah jumpakan dengan orang yang mau ke sana Coba bang nanti naik pesawat Besok mau ke Lampung, siapa yang mau ke Lampung besok? Ada berapa orang? Nanti pak di waiting room Saya yakin bapak akan ketemu dengan orang yang mau ke Lampung Iya kan? Mau kemana pak? Lampung Sama ini Iya kenapa? Karena kita satu tujuan kan? Pas naik pesawat Saya yakin satu pesawat semua mau ke Lampung Gak ada pak yang di depan bapak Gimana pak? Saya mau ke Surabaya Kok naik bapak? Terserah saya lah Gak bisa Gak bisa kan? Jadi orang yang mau Makanya orang yang mau Allah hantar ke syurga Di dunia Allah jumpakan dengan orang-orang yang mau ke syurga Iya pak ya? Tapi kalau hari-hari pak Ketemu tukang mabok, ketemu tukang tipu Ketemu depolektor, ketemu ini semua Ketemu orang-orang tukang judi, tukang zina Ini hati-hati pak Ini alamat kita salah naik pesawat pak Jadi kalau kita mau ke Lampung Naiklah pesawatnya ke Lampung Kalau mau ke syurga Ikutlah jalan-jalan orang yang mau ke syurga Di mana? Di masjid Ketemunya di masjid terus pak Orang di masjid ini tenang hidupnya pak Tenang, calon memuliakan Tenang, gak ada bos, anak buah S1, S2, S3, di masjid sama pak ya Office boy datang duluan, dimana dulunya? Depan pak Ini saf pertama Bos telat dia masbuk di belakang Itu masjid, gak ada orang beda-bedakan kita Menurut status sosial disini hadir mulia Gak ada nih saf Ini saf 1, S3 S2, S1 Kasihan lu yang gak sekolah pak Di belakang pak Jadi di masjid lah Kita sama dalam penang Allah Orang kaya, orang miskin Semua sama dalam penang Allah Maka banyak-banyak lah di masjid hadirin sekalian Dan berlama-lama lah di dalam masjid Karena orang yang berlama-lama dulu di dalam masjid Orang yang berlama-lama di dalam masjid Kemungkinan besar dapat hidayah Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan Orang yang Kalau Allah Ta'ala mau turunkan hidayah di satu kampung Pertama Allah turunkan dimana? Di masjid Baru dibagi ke rumah-rumah Jadi kalau kita duduk disini pak Menunggu waktu sholat Kemungkinan dapat hidayah Dan orang kalau lama-lama dalam masjid Hatinya ada mu'alak dengan masjid Ada keterkaitan dengan masjid Hatinya ada keterkaitan dengan masjid Ini sudah cukup nih Maka suasana agama ini penting bang Suasana ini penting Jangan remehkan suasana Ini bahaya suasana pak Bapak ini ke Bali Pak saya tinggal di Bali Sesoleh-solehnya bapak pak Kalau lama-lama duduk di pantai kuta Itu hilang songkok pak Pertama lihat bule Jepang jemuran Astagfirullah 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 Hari mu'ki aman Astagfirullah Tak ada malu nih ini orang Ngomel-ngomel pak Ada kawan satu Pas sama masuk pantai Dia ngomel-ngomel Ini orang gak malu Pakai ini aja Pakai ini Gak apa kita Tidak mau jemur Udah Saya lihat lagi Astagfirullah 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 Gak lama itu istighfar pak Masya Allah Masya Allah Bahaya pak Jadi suasananya 80% manusia ini baik Itu karena suasana yang bikin dia baik Orang buruk itu Karena suasana yang bikin dia buruk Maka Nabi SAW beri kita nasihat Bergaulah dengan penjual minyak wangi Kata Nabi Kalian akan dapat wanginya Tapi kalau kalian bergaul dengan pandai besi Kalian akan dapat Asapnya Ada orang nonton film Kung Fu pak J.K. Chen Dua jam dia nonton film Kung Fu Ataupun Jet Li Oh Donnie Yen Nonton bioskop dua jam Dia nonton Tentang wajah dia nonton Pak Film selesai Dia pulang ke rumah Berubah cara jalan pak Dua jam nonton film Kung Fu Belum ikut latihan pak Orang mau diantam semua Mencari teman hati-hati pak Mencari teman hati-hati pak Mencari teman hati-hati Karena orang kalau kita mau tahu siapa seseorang Cari tahu siapa temannya Pasti dia mirip dengan teman Kita berteman dengan semua orang Tapi bersahabatlah hanya dengan orang baik-baik saja Kita beri makan semua orang Namun makanlah hanya dengan orang soleh saja Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya